Pemirsa, radang usus merupakan kondisi usus mengalami iritasi yang timbul akibat adanya reaksi keliru dari sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini merupakan penyakit jangka panjang, di mana gejala yang timbul adalah demam yang tinggi, muntah hingga anemia. Kondisi ini dapat hilang dan timbul dalam waktu yang lama. Beragam fakta mitos radang usus pun beredar di masyarakat yang salah satunya. Konsumsi makanan pedas dapat memicu radang usus. Benarkah? Hidup Sehat Plus kali ini akan memaparkannya bersama Dr. Ari Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam. Fakta mitos yang pertama, katanya gaya hidup dan stres memicu radang usus. Betul tidak ya? Fakta. Bisa saja tuh gangguan yang tidak baik pada pemikiran kita ya. Yang saya bilang tadi faktor stres tadi ya, itu akan menyebabkan gangguan pada pencernaan kita. Bisa misalnya pada lambung. Stres bisa meningkatkan asam lambung. Kemudian juga stres bisa membuat usus kita bekerja menjadi lebih cepat timbul diare. Jadi sekali lagi benar bahwa stres bisa menyebabkan gangguan pada pencernaan kita. Pemirsa, siang-siang makan makanan yang pedas, mata tak ngantuk. Mata yang ngantuk tentu bisa kembali segar. Bagi sebagian orang tak lengkap rasanya makan tanpa tambahan sambal. Sensasi pedas yang didapat dipercaya membuat nafsu makan semakin bertambah. Tapi fakta atau mitos, kalau makanan pedas memicu radang usus. Mitos. Buat kita yang tidak punya masalah dengan emah kita, tidak ada masalah makanan yang pedas. Silahkan saja makanan pedas, tapi tentu tidak boleh berlebihan. Kenapa? Kalau kita memang kebetulan sensitif, ketika kita makan pedas yang berlebihan, bisa saja timbul peridiuati atau bahkan mencetuskan terjadinya diare pada pasien tersebut. Pemirsa, mengonsumsi buah dan sayuran tentu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Terlebih bagi Anda yang sedang melakukan program diet. Tapi tahukah Anda pemirsa, tidak hanya baik untuk kesehatan saja. Mengonsumsi buah seperti jambu biji, bermanfaat untuk mencegah penuaan dini. Dikarenakan, buah ini mengandung vitamin A, C, dan potasium yang berfungsi sebagai antioksidan. Tetapi, hati-hati saat mengonsumsi buah yang satu ini. Jangan sampai bijinya ikut Anda konsumsi. Karena sebagian masyarakat percaya, kalau di jambu biji sebabkan radang usus. Benarkah? Kitos. Jadi sebenarnya tidak benar itu kalau misalnya kita makan biji jambu, biji jambunya nanti bisa timbul masalah, bisa nyangkut di usus buntu kita, akhirnya meradang. Tapi tentu yang mesti diperhatikan adalah ketika kita mengonsumsi sesuatu, makanan, itu memang harus dikunyah dengan benar. Tujuannya apa? Agar ketika makanan itu sudah dikunyah dengan baik, maka lambung siap menerima makanan tersebut. Dan selanjutnya setelah makanan tersebut diprosesi lambung, dia akan siap juga ketika dituruskan ke usus. Fakta mitos selanjutnya. Katanya menahan BAB menyebabkan radang usus. Mitos ya. Jadi tidak benar itu kalau kita menahan BAB, misalnya akhirnya bisa menyebabkan radang usus. Tapi menahan BAB memang tidak dianjurkan untuk kesehatan pencernaan. Kenapa? Karena nanti usus kita itu terbiasa untuk menahan BAB akhirnya apa? Terjadi sembelit. Nah kalau sudah terjadi sembelit bisa saja akhirnya timbul ambien, BAB berdarah. Itu tetap harus menjadi perhatian bahwa secara kesehatan kita tidak dianjurkan untuk menahan BAB kita. Makan merupakan salah satu kebutuhan utama manusia. Selain memberikan energi, mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur juga bermanfaat untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Tapi jangan lupa diimbangi dengan olahraga. Tapi jangan olahraga setelah makan karena katanya justru bisa membuat radang usus. Mitos ya. Jadi olahraga setelah makan tidak ada masalah. Cuman masalahnya begini, kalau kita setelah makan kemudian kita loncat-loncat bisa saja makanan tersebut akan balik arah ke atas. Tidak menyebabkan radang usus secara langsung. Tapi tetap itu suatu hal yang memang ketika kita selesai makan ya tidak boleh langsung olahraga begitu juga. Radang usus merupakan kondisi di mana adanya inflamasi pada usus besar. Selain pola hidup yang sehat, penyakit ini juga terjadi. Lantaran sistem kekebalan tubuh yang tidak bekerja dengan baik. Tapi benar nggak ya? Kalau katanya perut perih merupakan gejala dari radang usus. Fakta. Jadi pasien-pasien yang mengalami perih, bisa di lambung, bisa di sekitar pusar, bisa di belut kanan, bawah, itu merupakan gejala. Jangan-jangan memang ada radang usus. Kemudian kadang-kadang kalau dia ini karena problem di saluran cerna bawah mungkin juga disertai dengan diare misalnya. Kalau ini karena problem di saluran cerna atas mungkin dia mual atau muntah gitu. Jadi sekali lagi perih bisa merupakan gejala dari radang. Pemirsa, sekarang Anda sudah tahu kan apa fakta mitos yang beredar di masyarakat tentang radang usus. Supaya kita bisa terhindar dari penyakit yang satu ini, yuk kita simak tips dari Dr. Ari, spesialis penyakit dalam berikut ini. Radang usus adalah suatu kelainan dalam bentuk peradangan di usus kita. Bisa karena faktor infeksi. Faktor infeksi biasanya berhubungan dengan makanan dan minuman kita. Biasanya makanan dan minuman yang tercemar. Jadi oleh karena itu kita mesti perhatikan makanan dan minuman kita karena kalau kebetulan sudah terkontaminasi, dia bisa menyebabkan peradangan pada usus kita. Radang usus bisa dicegah. Saya sebutkan tadi bahwa salah satu penyebab peradangan usus adalah karena infeksi. Bagaimana kita mencegah infeksi, makan yang teratur, istirahat yang cukup, kemudian juga kita harus memilih jenis dari makanan yang kita konsumsi. Jangan sampai makanan yang kita konsumsi tersebut sudah terkontaminasi atau sudah keadaan luarsa. Selain itu juga hindari makanan-makanan yang terlalu merangsang, yang terlalu asam, terlalu pedas. Mudah-mudahan dengan kita memperhatikan ini, kita bisa terhindar dari rata misi.